ada yang komen katanya di daerah sini tuh ada makam bupati makam leluhur bupati Bandung oh iya ini makamnya tuh situs leluhur Bandung ya jalan di bawah tol seperti ini jalannya ya nah ini bagian depan kampus Telkom ya Telkom University di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya hari ini seperti biasa ya jalan-jalan online lagi nah sekarang saya sudah berada di bawah jalur kereta cepat Jakarta Bandung di bawahnya sekarang sudah dikawat durian kita akan jalan-jalan lagi di daerah Sukabirus Sukabirus daerah Dayakolot Bandung nah ini pagi hari seperti ini suasananya ini di bawah jalur kereta cepat seperti ini ini sebelumnya kita sebelum dipagar duri ini biasanya buat parkir nah sekarang sudah dipagar jadi tidak bisa buat parkir tapi udah dirusak tuh luar biasa ya Nah ini kita belok kiri sit nah ini lewat terowongan ini lewat jalan di bawah tol seperti ini jalannya ini daerah sini tuh banyak kos-kosan ya kontrakan karena dekat sama kampus di sini kampus Telkom nah seperti ini jalannya beton cuman banyak tuh polisi tidur nih masih sepi karena ini saya bikin videonya pagi hari kurang lebih sekitar jam 7 jam 7 pagi ya pertinnya nah disini tuh bersih ya nih kanan kiri itu rapi bersih ya udah banyak yang jualan bubur terus ini ada apalagi nih masih soto wakum pelitnya disini pagi-pagi udah banyak yang berjualan Oh dekat anda sekolah juga ini SMA n1 dayokolot disini SMA negeri 1 dayokolot disini udah dekat SMA dekat kampus ya pada kacang hijau ketan hitam mantap udah banyak yang jualan pagi-pagi ini apanya kantor jenet desa Sukapura kecamatan dayokolo kantor desain kantor desa ini warkop udah buka jam segini warung ya sudah mulai ramai nah ini ada pintu masuk ke kampus Telkom sebelah kanan pintu masuk dan ini bagian depan kampus Telkom iya nah ini bagian depan kampus Telkom ya Telkom University disini nah ini jalannya lebar dan pedagang pedagangnya pun udah ini udah ditata nih disini udah rapi bersih ini pintu masuk juga Telkom University Bandung ini pkl-nya sebelah kiri sudah rapi ini juga pintu masuk di luas banget ya kampus Telkom ini luas banget ini jualan gorengan ya pagi-pagi makanan di luas banget luas banget ya ini udah buka jam segini ini luar biasa ya jadi kalau lewat sini kalau nyari makanan itu sudah banyak nah ini daerah Sukapira virus iya ini banyak kos-kosan kontrakan pondok 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 warmindo nasi kuning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalannya lumayan sempit kalau ada mobil itu harus bergantian seperti ini ada rumah jaman dulu masih bagus banget keren dan ada masjid anur ini bubur ayam mammit burayam laundry kedai kumpulit tenan masalah kuliner kalau di daerah sukabir ini tidak usah khawatir pagi-pagi saja banyak yang buka aman masalah kuliner ini juga pondok kontrakan pondok pesantren mulai ini pondok pesantren produtul janah ada pondok pesantren nah disini masih ada sawah-sawah sawah 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 sawahnya itu masih ada daerah sini masih asri ada sungai ada sungai masjid babulhoir nah ini masuk di masih di daerah De Kolot nah kamarin itu ada yang komen katanya di daerah sini itu ada makam makam bupati kalau gak salah ya yang komen waktu itu coba kita lihat kita masuk ke dalam gang sebentar ya nah ini masih di daerah De Kolot kita ke kiri nah katanya masuk ke sini terus ada jalan ke kanan nah di daerah situ katanya ada makam nah kesini katanya ada makam nih coba kita masuk makam oh iya tuh makam leluhur bupati bandung oh iya oh iya oh iya ini makamnya tuh situs leluhur bandung oh iya oh ini disini ternyata ya oke sedulur mungkin videonya itu saja jalan-jalan santai naik motor melihat situasi jalan juka biru sederah De Kolot melewati kampus telkom dan sampai di makam leluhur bupati bandung ini ya terima kasih yang sudah menonton selamat pagi selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh